Intro Intro Ini teori dari Imam Guzali Uang saat dunia aku keliru Kaba aku pengirahan tetap suka Mergerau, ada barang nganggur Caru pengirahan Aku nganggur, misalnya ngerti contoh gampang Wonton tiang ini Nyupir bis Bisi ini Perjalanan Jakarta Semarang, Jakarta Jogja Kapayu, mau supir bikernet Wah rugi Tapi gara-gara Bisi rugi kan, dia ngitung rugi Karena tidak ada penumpang kan Tapi dari toko pom Jadi pom bensin Masih orang penumpangnya kan tetap Tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi Transaksi ada Bensin Tapi kan sebuah rugi Mereka rugi jangkru kan supir bisikupal beseng duit bis ini bergora syukur tapi dari super juga penat sekali kali lu rasa penumpang semakum laku selesai kan tetapi ada pertanyaannya tapi kan gantung duit diselamatnya nyesalan aku pengen tuh duit dan orang sekali-kali gak payus anggapnya melaku-melaku Jakarta Jogja selesai kan tapi di PHK di PHK ada orang majikan nah pengirannya soalnya jangkru pekerjaan yang постоян di HP tetap ter Dalam dan Verwa harus ditambahkan di Allah berikan di 다가 Allah, Kalau didaifying di Sandal耐, mengandung Katana di mana dia rampa perempuan tentang kerajaan Kemudian jangkru antakun, saya ingin berjalan dengan dilakukan accommodations untuk tersesok detal woman, sayang dolar dengan iman Iqigo rendah, saluran mencegah social dikejikut, ini begini berdiri keadaan. biarada sebelumnya, mulai bertemu Iqigo, seneng pengen makan seweneng tapi nawa yang ngising makan yura enak kasih ngising sepantang ya sepuluhnya sepuluhnya jadi songko bosan makan ditambah nih seneng ngising dan ngising lho kepingin makan meneh barang warat toru gelegaan luas banget tangi segera wak sewentang enak lew disebut bismikah allahumma ahya bismikah amu Alhamdulillah aladhi atamani wasaqoni wajah alani minal muslimin ngopar ngising ya Alhamdulillah aladhi atzaba'nil aza teti ninggal lo Alhamdulillah ku ga iso Alhamdulillah yurabbil alamin malah ini ngerti kandekannya Nabi walhamdulillah tamla ulmizan muni Alhamdulillah lo ngebak-ngebai timbangan antara langit bumi tapi saya ngasih ngafat naku loh wakwe karena ini roh kualitasnya Alhamdulillah lah anak singurah roh kualitasnya soalnya ini ruwain ngorana barokai tapi tak terang loh iku filosofi tahu jinikö anak wiswani ku disebut bahwa ayatum bayinatum fissuduriladzi na'otul ilm wakawalahqalil arrasidi walayah suruhlhanurah hasil obat tafakurumikir ila bingudawamadihikirilisani kecuali kerona ngelanggengeno kelawanan ngelanggengeno ili ngelisan ma'akudurilkol bi semertanya tuh makanye ati tadi dikirik uratasil kecuali nah ya lisan ngomong atiha dir ketika ini juga menunjukkan bisa berkumpul di sisi dan memberiI fundamental tersebut membuat ke-andungan yang akan bahwa melakukan makrifat dan membahas makrifat yang Allah SWT dan berkaitan untuk mengetahui orang mengetahui apa yang Ibu dari Allah seperti ini yang kita berkumpul di sisi dengan kekuatan bahwa Anda berkumpul di sisi dan mengatakan bahwa makrifat itu makrifat itu adalah makrifat dari Ibrahim al-Ruqiyya dan Ibrahim al-Ruqiyya dan Ibadul Haqqiyya kita akan mengarahkan makrifat dan Ibadul Haqqiyya itu menetapkan oleh Allah Ta'ala Allah mengatasi berkoro dan kita akan mengatasi Allah Ta'ala dan mengatasi Allah terus Allah menaiki kharijan dan yang keluar angkul di maurumin sangking barang-barang yang disalah cipta jadi ini paling aneh karena ini makrifat itu apa? menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatkan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah salah sehingga tidak ada yang berlaku jadi wali jadi wali adalah ulama jadi wali adalah ulama jadi wali adalah jalur bahasa indonesia saya pernah wali bahasa indonesia memang lebih beratus yang berlaku yang berlaku yang berlaku gunung itu yang berlaku gampang ini cara mau WO M.A.R.R.H.O.H.E. gampang ini saya menyolongi pelup kemari saya menyolongi pelup kemari wali tidak menyolongi pelup kemari wali gak menyolong pelup maka mereka berlaku makam itu berlaku itu tidak makam itu berlaku makam itu sesat di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwang gabiro Allah itu kandat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat ya setidaknya di dunia ini kandat yang tidak tersentuh, tidak terlihat resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya dengan apa? sehingga Allah disifati macam-macam ada yang mengatakan Allah itu tiga trinitas, ada yang mengatakan Allah punya anak, ada yang mengatakan Allah itu logos, logos itu pemikiran sehingga Allah itu tidak berhubung Allah logos bersemayam dengan Isa, ini Yesus makanya ada lahut, ada nasud, ada kristen trinitas, ada kristen wakdetilwu macam-macam nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah disitu, maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tidak gampang sehingga orang sholah itu tidak cukup makanya orang sholah kalau tidak ada ilmu kemungkinan jadi wali itu kecil karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nifati Allah orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nifati Allah di hadis muslim, sokhai muslim termasuk hadis sokhai itu ada riwayat unik dia buat unik betul ada orang itu sujud ke wisbah ya sujud betul kepada Allah dia sujud diinjek sama pemuda tangga ini si pemuda ini tanah kalah sujud ramah hari untuk dua pokoknya diinjek si sholah ini terus marah saya ulang lagi, si sholah ini marah terus dia bilang kiri demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu katanya pakek Allah bukan saya tidak mengampuni kamu kalau itu malah bagus atau menijanjuk, kue malah apik kakek aneh kue malah apik karena diatas namakan dirinya tapi dia sumpahnya demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu ada kata Allahnya saat itu juga nabi di zaman itu saya ulang lagi, nabi di zaman itu memberi wahyu ke nabi itu Allah memberi wahyu ke nabi itu kulliha dal fata'al abid mangaladiyyata'ala aliyah alla akfiradzunubah mangaladiyyata'ala aliyah kata Allah, Allah tersinggung katakan ke pemuda yang ahli abid itu bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang tidak bisa yang meninjuk dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur tak kosongkan, tak habis makanya kelompok-kelompok yang ekstrim itu saya pikir, kamu nifatih Allah kok karpet diri misalnya rukin mangkel aku adal ngajinnya biar aku terus aku mangkel kata Allah bakal nyepur aku bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan memangnya saya Allah kan terserah Allah ya adzibu mayasa, ya viru nggak bisa kamu nifatih Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu tidak boleh, kita tetap nifatih Allah kama wassofahu binafsifil quran Allah nifatih tadi ya viru mayasa wa yu adzibu mayasa, ya sudah Allah selamanya akan kadang yakfir akan kadang yu adzib dong ya nggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti ingin nyaksa dia nggak bisa kamu nah itu artinya apa senggarani ma'rifatullah kamu nifatih Allah sebagaimana sifat yang semest nah supaya aman gimana ya nasifullah bima wassofah bihi nafsah bi kitabihil karin kita nifatih Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di quran kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nifatih Allah dengan marahnya terus Allah disifatih la yaghfiru abadhan nggak akan memaafkan selamanya ada nggak sifatnya Allah seperti itu? nggak ada hanya yang ada ada ya khfir li mayasa wa yu adzibu mayasa jadi kalau sholat sholat kudwiling kalau sholat lakukannya kalau Islam yang sangat ekstrim yang benar dewa itu senangnya ngomong ngur musuhi la yaghfir itu apa-apa karena kalau Allah masih sampai dengan jenis ini kira-kira ilmu mera manfaat kira-kira ilmu mera manfaat kira-kira rapati alim bangun Papua sedikit ya ya kenapa ngomong Papua? ini jauhnya sedih tak ikut pak beda orang-orang masalah Allah ya seneng pinter bisa nyari tempat nggak bisa jadi mufti di Indonesia, di Korea tidak akan berusaha apa masalah kalau nanti ketemu mufti kalau rian mufti loh tapi itu korea kira-kira kira-kira tidak apa-apa kalau zaman mufti ikhlasnya suharko yang berusaha ikhlasnya suharko semuanya suharko orang mufti ini ikhlasnya wah ya aku cocok raja itu ya 4 wani untuk saya 4 wani untuk saya kira-kira menirah raja itu ya jadi Allah itu nggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nifati itu nggak suka coba orang Yahudi kita ini kekasihnya Allah nggak mungkin disiksa ketika orang mu'min mengklaim ahli suarga tapi kurang ibadah artinya tidak hanya orang Yahudi ketika kamu membayangkan masuk suarga tanpa amal soleh ya duka coba nabi kalau duka orang mu'min tapi orang yang goblok adalah dosanya ada wa tamanna al-awah al-amani tapi khayal ini dengan Allah du aku ini lah aku nggak tahu ngayal jadi orang ini nggak tahu ngayal du suarga seperti urep orang ngaji mau ngasih aku kelapa seperti itu kancanan tuker-tukeran nomor damai nggak penting suarga nggak penting relasi amit 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 nanti murid amit 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 ngasih sabar minggu murid ngasih sabar aku orang tahu diskusi cocokan makna mau ngasih makna apa orang tahu akhir diskusi aku mesti tuker-tukeran apa habis kenalan orang tahu mau ngasih makna apa berkata dia mau ngasih tak ini lagi makna makna di Allah ya ya amit 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 tapi ngunang-ngun rumahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaih sallallahu sekitah di titik-titik rumah rumah kanjeng habis aku seribu sakrida rida aku di guru bah mone sabar di bapak aku sabar ibu rumah santri sabar aku rumah santri sabar mba menasih hati kuala ngempet ngempet menurut di orang di marilah hati so ngempet mba sekulina mati rasanya tangan angin belum pertama kecewa kaji kemodel gini jadi tadi di hadis muslim ada orang sujud diinjek orang lain terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa yakfir bisa ya sudah seperti itu kira oleh sifati Allah sepihak menurut emosi tidak bisa tetap Allah dengan otoritas nya yakfirulimah yasa wajah ribu yasa ya sudah Allah tetap sebagai Allah maka buat atur kue lagi sedang adang sholah kurang kurang ngaji berapa mas sampai nirawani so barokai budu malah dinti akhirnya ini korea ini papuan ini setau diri kompetisi di jawa ketat lenser tidak apa tidak masalah jelas masalah Allah bersifat dan kakayyum muha lafadul lir hawadis itu pinter ahli sunnah wal jamaah ben aman ben aman jamaah jamaah Allah itu kaya apa mereka muha lafadul lir hawadis wa majaril fikri utawi lumah koneg bro bro pikiran kasyir adun iku age famindhaw wa asyrafu alamin koneg